Halo selamat siang mbak siang dengan nama siapa ini Pak Herudin udah umur berapa ini mbak kok gede-gede udah udah umur 2 bulan lah udah hampir 2 bulan dengan tebaran berapa ini mbak 100 ribu ekor 100 ribu ekor ya dengan luasan berapa ini mbak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih masih bersama channel saya yaitu Agung Amsal untuk konten kali ini kita akan bikin konten yaitu tentang pembendihan ikan nila ini ukurannya udah gede-gede nih kita tanya langsung kepada seorang pembendian yang langsung halo selamat siang mbak siang dengan nama siapa ini Pak Herudin oh ini lagi kelihatan yang apa ini mbak ini lagi ngasih impan ikan impan ikan uh masya Allah ikan apa ini mbak nila hitam nila hitam black crema oh jenisnya black crema ini udah umur berapa ini mbak kok gede-gede udah udah mau 2 bulan lah udah hampir 2 bulan katanya hampir 5-2 bulan dengan tebaran berapa ini mbak 100 ribu ekor 100 ribu ekor ya dengan luasan berapa ini mbak ini sekitar sekitar setengah bau lah 220 are are batah ya masya Allah ini banyak ukuran berapa ini mbak gede-gede oh ini sekitar per kilonya 60 lah 60 ekor per kilonya ya alhamdulillah banyak banget ini mbak dengan 60 ini udah habis makan berapa ini mbak ini hampir mau 12 kintal 12 kintalan ya iya tuh ikannya ini bisa lihat masya Allah rahasianya apa ini mbak ikannya sehat-sehat ini sampai sebesar ini iya terutama mbak obatan lah harus lengkap nah apa ini boleh dikorek ini mbak diantaranya itu yang paling populer lah jero obatnya ya jero jero tosin tosin ya itu takarannya berapa mbak kalau untuk abad sendiri lah secukupnya secukupnya artinya dalam satu 10 mili itulah jadi satu kemasan bisa buat 10 kali lah 10 kali dalam satu kalinya berapa kilo kira-kira satu sak apa berapa enggak kalau kalau lupan ini ini udah memerlukan satu hari satu karung lah ya satu karung kalau obat-obatan ya secukupnya pertetes lah dibibis dengan pakan ya ini rencana mau panen di insya Allah hari minggu hari minggu ini tinggal ngitung hari lagi nih ya oh masya Allah misalnya cuma ada keluhannya pak ini nah ini apa ini biar pada tau ini nah dari petani ikan terutama ya iya ho anggap aja saya mewakili seluruh tupang ikan nah petan ikan ya seluruh ini gimana ini keluhan saat ini nih pada tahun 2022 22 pertengahan ini bahkan bukan bukannya baru tahun ini dari mulai tahun 2000 ini udah petani ikan udah nangis nangis apa ini bah keluhannya keluhannya udah jelas mempan tiap satu bulan sampai bisa dua tiga kali naik oh naik kenaikan pakannya ya nah dari sejuta per kuintal sekarang udah hampir mau sejuta tiga ratus harga pakan itu ya pak harga pakan astaghfirullah ya tolong ke pemerintah lah terutama mah janji wong cilik janji wong cilik itu mana nah semoga pihak pemerintah mendengarlah ini keluhan kelautan dan perikanan semoga bisa melihat untuk keluhan di lapangannya kalau soal budidaya insyaallah bisa budidaya mah udah besar oh udah besar tinggal dengan harga pakan sama dagingnya ya gak sesuai ya gak sesuai gak sesuai ya gitu guys jadi artinya itu untungnya gak ada lah tipis banget bagi petani ya hanya sekedar capek doang ah itu kalau soal kualitas atau budaya mah insyaallah bisa ya pak dijamin mungkin ini dari khususnya dari kabupaten subang iya budidaya ikan terbaik lah Indonesia itu budidaya ikan Indonesia subang yang paling bagus subang punya ya subang jawa barat ya pak sebenarnya potensial banget lah kabupaten subang ini soalnya di pembinaan maupun pembesaran ada semua ya pak ada semua ada semua bahkan dari jawa langsung daerah puakarta itu dari jawa pun ada dari dari rembang pun ada yang ambil ambil dari sini ya subang nah itu udah diketahui joss disini mah kualitasnya kualitas boleh teruji teruji dengan ikan-ikan yang lainnya gitu ini lihat ikannya ini dari dulu juga ikan subang itu udah gak kalah lah cuman ya itu keluhannya satu lupakan selalu menjulang menjulang naik terus ya harga ikan enggak karena harga ikannya bukan ke atas malah anjlok anjlok gitu jadi gak sesuai ya pemerintah lah harus ada turun tangan lah jangan dikuasai oleh orang spikulan lah artinya orang spikulan itu orang yang pengen untung sendiri oh bener sementara petani kecil mah nangis udah jelas nangis jelas disitu ya kalau untuk dari harga pakan sama daging itu kayak jauh ya sudah tidak sesuai sudah sesuai ini fakta di lapangannya gini ya iya seperti ini fakta di lapangannya ya kemungkinan darah kawupaten supang keluhannya sama sama saya juga nah untuk itu gimana wah ini kan airannya cukup luas ini dari mana ini sumber airnya dari tarung timur tarung timur itu tarung timur itu waduk apa gimana itu itu tarung timur itu bukan waduk jadi sungai aliran air yang dari jatiluhur oh dari jatiluhur di alirkan ke sini sini cuma satu ini ya apa pemasukannya iya satu satu lubang satu lubang juga sebetulnya sudah cukup cukup nah untuk kedalaman ini airnya berapa paling juga ini mah paling sempet 1 meter juga kayaknya kurang kalau untuk keseluruhan kalau di dalam ini tempat kasih empan empan itu agak dalaman satu meter ada kayaknya ada ya sehat-sehat emang ini kalau kualitas ikan gak bakal kalah sama tempat-tempat yang lain lah subang yang punya kualitas baik subang punya ini ya subang punya pakai pakan apa ini ini sementara saya pakai 779 779 dari CPP ya 40 kilo sehari habis berapa karung satu kantong satu kantong 40 kilo ya tergantung kalau ikannya banyak bisa dua kantong sekali satu kantong bisa lokasi ini dimana tempatnya ini tempatnya dari bedeng blok bedeng cikor dusun marangi ya desa kosambi kosambi kecamatan cipunagara ya kabupaten subang subang jawa barat kayaknya masih lapar nih sehari berapa kali ini untuk pemberian pakannya dua kali doang yang pertama ini pada jam berapa ini jam sebelasan pagi paling pagi jam sebelas jam sebelas kalau sore jam empat untuk 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 biasanya kemana ya ke cirata sampai jatiluhur ke jaring cirata sampai jatiluhur itu daerah luar daerah subang itu ambilnya benih dari subang dari subang bahkan ke jawa tengah ada juga yang ambil benih kesini jadi subang ini ikan subang mau ditaruh dimana aja pak enggak enggak inilah enggak loyok ya enggak loyok sehat mau ditaruh di tempat apa aja buat tempat dingin buat tempat panas oke ikan subang oke pak sip ini apa ini pak campurannya tetes tebu tetes tebu tetes tebu dicampur istilahnya mulase ya mulase tetes tebu ini mulase segini ini untuk penyehatannya dikasih juga apa ini pak rahasia susu ini susu yang punya enggak dipakai susu ini sudah pakai susu ini ikannya susu awal mereknya susunya laktogen laktogen ya wuuh osbah kebanyakan warnanya ini warnanya jangan makan susu ini ikannya makan susu ini ini makan susu pantes ikannya sehat sehat ini itu dibibis air secukupnya dari merata gitu ya diaduk ikannya masih lapar tuh masya Allah wah ini ikannya masya Allah mantep ikannya apa ini sehat-sehat detik-detik bopan ini berarti tinggal kurang lebih 3 hari selasa hari minggu ya minggu jumat sabtu 4 hari 5 harian nah ini semoga bisa diatas 100% ya minggu mudah-mudahan amin kalau pengalaman di abeh itu budaya ikan nila di pembenehan ini biasanya berapa keluarnya ini kalau ikan nila kalau semuanya stabil untuk darah subang yang nila terutama khususnya nila bisa 100% 100% kalau nila ikan mas 80% 80% kalau ikan mas maupun nila merah juga sama persentasinya yang bagus yang bagus 100% tergantung pengelola ada juga minimalnya 90-80 keluar dari persentase dari pakan kira-kira kira-kira ada ya sesuai dengan itu pakan untuk ekorannya ini ekorannya kelihatannya menurut apa ini ya kayaknya menurut abah 80% atau 90% kayaknya yang penting tidak salah masih parah tidak salah kemudian butin obat-obatannya harus dijaga juga oke pak thank you udah mau sering-sering untuk budaya sekian dulu untuk konten kali ini salam ringgana